Semakin berkembangnya zaman juga berdampak untuk sepeda motor yang juga semakin canggih dan juga efisien Kalau dulu sepeda motor itu menggunakan sistem karburator Tapi sekarang sudah beralih ke sistem injeksi karena dinilai lebih efisien Mulai dari motor metik, bebek maupun motor sport Tapi ada juga sih yang masih mempertahankan sistem karburator sampai saat ini Tapi kalian tau gak sih, motor apa yang pertama kali menggunakan sistem injeksi di Indonesia? Apakah Honda Beat? Honda Vario? Atau Yamaha Mio? Hmm, nyatanya gak guys Motor pertama di Indonesia yang pakai sistem injeksi adalah Intro dulu lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, halo guys Selamat datang di channel Bacot Motor Sepeda motor saat ini itu sudah menjadi kebutuhan penting sebagai alat transportasi Apalagi di Indonesia Hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya minat pembelian motor tiap tahunnya Model sepeda motor dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan Yang disesuaikan dengan teknologi dan kebutuhan konsumen Salah satu inovasi yang ada pada sepeda motor adalah teknologi injeksi Sebelum ada teknologi ini, sepeda motor di Indonesia masih menggunakan sistem karburator Untuk sistem suplai bahan bakarnya Tapi seiring berkembangnya teknologi Sistem karburator ini itu mulai digantikan dengan sistem injeksi Dengan menggunakan teknologi injeksi ini Pemilik motor tidak perlu lagi mengatur seberapa besar sembilan bahan bakar Karena sudah diatur secara komputerisasi Berbeda saat menggunakan karburator Pemilik atau mekanik harus menyotel jarum karburator Supaya bahan bakar yang disalurkan bisa sesuai Lalu apa sih motor yang pakai sistem injeksi pertama di Indonesia? Nah, jawabannya adalah Honda Supra X Tepatnya Honda Supra X 125D BGM-FI Yang rilis pada tahun 2005 Yang menjadi motor pertama di Indonesia yang sudah pakai sistem teknologi injeksi BGM-FI Atau Program Full Injection Yang merupakan sistem injeksi khas dari pabrikan Honda Jadi sebelum motor-motor zaman sekarang yang pakai BGM-FI Ternyata supra bapak yang lebih dulu pakai teknologi ini Haha Baru tahu ya Hah, sama guys Motor ini sebenarnya juga punya varian yang tidak pakai sistem injeksi Alias varian karburator Karena memang pada saat itu Sistem injeksi memang masih belum banyak dikenal atau digunakan Dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor AHM melakukan pembaruan pada Honda Supra X pada tahun 2014 Dengan menghadirkan Supra X 125-FI Bahkan hingga saat ini Honda Supra hadir dengan berbagai macam tipe Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dan untuk sekarang Varian tertinggi dari Honda Supra adalah Honda Supra GTR 150 Yang punya konfigurasi mesin 4 struk DWC 4K tube 149,16 cc Dan mesin ini juga sama seperti yang dipakai di Honda Sonic CP150R Bahkan CBR150R Nah, gimana nih guys Ada nggak Supra Rider di sini? Orang Supra, orang mesra ya Oke, mungkin itu dulu guys ya Info singkat mengenai motor injeksi pertama di Indonesia kali ini Ternyata bukan dari motor metik ya Baru tau juga sih Hehehe Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax